Brikjen Junior Tumilaar ditahan puspom TNI di rumah tahanan militer Cimanggis Depok. Nama Brikjen Junior Tumilaar kali pertama mencuat ke publik setelah aksinya melawan PT Sentul Siti TBK terkait sengketa lahan dengan warga. Dia juga sempat hadir di rapat komisi 3 DPR, mengaku sebagai penasehat warga korban penggusuran. Kepala Staff TNI Adi, Jenderal Dudung Abdurajman kesal dengan perbuatan Brikjen Junior Tumilaar. Menurut Dudung, Brikjen Junior bertindak tanpa seizin atasan dengan mengatasnamakan staff khusus KSAD. Kabar penahanan Brikjen Junior Tumilaar diketahui publik dari surat tulis tangan tertanggal 21 Februari 2022. Brikjen Junior Tumilaar meminta dipindahkan dari rumah tahanan militer Cimanggis ke RSP Adi Gatot Subroto karena menderita asam lambung. Dalam surat tersebut diungkapkan kalau dirinya sudah ditahan sejak 16 Februari 2022. Terima kasih telah menonton!